Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galeng mosen yang lagi viral di tiktok Nah, oke, untuk hasilnya, seperti di video awal tadi Bagaimana, jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, oke, untuk tutornya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah, oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 1323 Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali saja di awal Dan klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian guys Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya Sampai ke bagian detik 609 menggunakan yang ini Kembali saja di bagian beat awal Pangkas menggunakan yang ini ya Di bagian detik 402 Dan klik saja foto yang bagian awal Pilih bagian move Kalian pilih yang ketiga Tandain saja di bagian detik 220 Dan di bagian awal sini Kalian tinggal zoom aja sampai 1500 guys Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva Dan pilih yang ketiga Kembali Pilih bagian efek Tambahkan efek guys Pilih bagian distorsi Dan pilih ubin atau tiles Aktifkan Kembali Tambahkan lagi Pilih saja bagian blur Dan pilih buram gerak guys Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Matemas atau key Dan pilih yang lumakey Tandain di bagian detik 220 Dan di bagian awal Kalian tinggal ubah jadi 1000 ya Nah jika sudah Kalian tinggal kembali aja Dan masuk di bagian detik 402 Tambahkan aja foto yang beda guys Contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah, kalian tinggal apor panjang aja Sampai ke bagian sini ya Detik 10 23 Menggunakan yang ini Dan kalian tinggal pangkas fotonya Di bagian detik 609 Menggunakan yang ini Dan pangkas juga di bagian detik 8 16 Menggunakan yang ini Jika sudah, kalian tinggal klik saja foto yang ini Yang di bagian atas ini yang ganda di atas Pilih bagian efek Tambahkan saja efek Dan kalian pilih bagian matemas atau key Pilih yang usap atau wave Untuk bagian feedernya Kalian tinggal ubah jadi 10 Untuk bagian awalnya ini Kalian tinggal tandain di paling awal sini Di tengah dan di akhir Nah untuk yang di bagian tengah sini Kalian tinggal ubah saja menjadi 50 55 lah ya 55 Untuk di paling awal sini Kalian ubah jadi 100 guys 110 Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk saja di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga ke siful Sebelahnya yang kedua ke siful Kembali aja Dan kalian klik foto yang paling bawah Masuk di efek Tambahkan saja efek ubin ya Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Dan kalian tinggal Klik tahan sampai checklist Semua fotonya Dua-duanya yang ganda ya Jika sudah Kalian tinggal Klik saja yang di bagian tengah atas ini guys Yang ini Untuk dijadikan grup Dan kalian klik saja grupnya Pilih bagian efek Tambahkan saja efek guys Pilih saja ubin Aktifkan Kembali Tambahkan lagi buram gerak ya Gak usah diubah Tambahkan lagi Efek Kalian tinggal pilih saja bagian Move Dan pilih ombang ambing Untuk bagian fregensinya Bajah di 80 Magnitude 30 Nah jika sudah Kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian move lagi Dan pilih efek ayun ya Nah untuk fregensinya 80 juga Untuk bagian sudut 2 Untuk bagian sudut 1 Kalian tinggal ubah saja menjadi Minus 2 Sudut 2 2 Jika sudah Kalian kembali saja Tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian move lagi Dan pilih pemindahan acak ya Atau random displacement Tandain saja di bagian detik 4 18 Dan di bagian awal Kalian tinggal ubah jadi 75 Tahan ke awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Ke si full Begitu juga dengan evolusi Dan scatter ya Setnya juga Kalian tandain disini 0 Di awal sini 75 Semuanya guys Sampai di paling bawah Kurvanya yang ketiga Nah juga 75 Kurva 3 Dan scatter juga 75 Di awal 75 Di tengah sini 0 Untuk kurva yang ketiga Ke si full Nah juga sudah Kembali nanti Hasilnya seperti ini ya Jika sudah Klik saja fotonya Atau grupnya Pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain di awal Tahan ke awal Dan tandain di akhir sini Untuk di tengah sini Kalian tinggal zoom saja Nah kurang lebih Seperti ini ya Saya sudah terlalu besar banget Jika sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih ke tengah saja Sebelahnya yang kedua Kasih ke tengah juga Nah jika sudah Kalian kembali saja Dan kalian tinggal Masuk di bagian sini guys Detik 4 0 2 Tambahkan saja Foto yang beda ya Nah contoh Saya menggunakan Eh foto yang beda Sorry guys Tambahkan saja Yang kotak ini ya Sorry Nah jika sudah Nah jika sudah Kalian tinggal Perpanjang sampai ke bagian Detik 6 0 9 Menggunakan yang ini Pilih saja Titik 3 di atas Dan kalian regangkan Pilih bagian efek Kalian tambahkan saja efek Dan pilih bagian lainnya Pilih salinator belakang Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian prosedural Dan pilih bidang bintang Sederhana ya Nah untuk bagian posisinya Kalian tandain di awal sini 0 Tahan ke awal Untuk di bagian akhir sini Kalian pilih yang Y Ubah saja menjadi Minus 200 guys Jika sudah Tahan ke akhir Pilih bagian skala Kalian ubah jadi 187 Atau 2 saja Gak apa-apa Untuk ukurannya Ubah jadi 3000 Atau 2500 saja kali ya Soalnya besar banget guys Itu yang bundar di depan dah 2500 Untuk skalanya Kita zoom aja deh Yang itu Nah pulin aja kayak gini Jadi 5 aja deh Supaya lebih jelas ya Nah 5 Nah gitu kayak gitu dia Nah jika sudah Untuk bagian Apa ya Ini jumlahnya Kalian tinggal Ubah saja Ini kalau misalnya Mau di lebih banyakin Boleh ya guys ya Disini saya pakai sekitar 30 aja 30 aja Cok di cek Nah 30 Itu kayak gitu oke Nah jika sudah Untuk bagian warnanya Kita tinggal kostum ya Nah di awal sini Saya pakai putih Disini saya pakai warna Biru ini Tapi birunya ini Saya kasih full ya Supaya lebih cerah gitu Untuk di bagian Bit berikutnya Saya pakai warna ungu Mau dicerahkan juga Ungunya Dan untuk bagian Bit berikutnya Disini saya pakai merah Merahnya juga Saya mau kasih cerah banget Gini Dan di akhir Saya pakai putih lagi guys Nah untuk ini Kalian bebas ya Mau warna apa saja guys Disini pakai Pertama itu biru Eh pertama putih Kedua biru Dan yang ketiga itu Warna apa ini Pink Saya ubah jadi ungu aja deh Kalau gitu Nah ungu Dan untuk bagian Yang keempat sini Jadi merah ya Dan akhirnya Jadi putih lagi Nah nanti itu Hasilnya kayak gini Kalau kalian misalnya Nggak mau sama Itu nggak apa-apa ya guys ya Mau beda warna juga Ini cuma Contoh aja Nah jika sudah Kalian tinggal klik Tahan aja Ini versi panjangnya Geser Di bagian sini guys Di atasnya grup 1 Supaya lebih rapi aja gitu ya Nah oke Ini kan sudah jadi tuh Kalian tinggal klik saja Foto yang paling akhir ini Kita hapus aja deh Soalnya nanti kita tinggal Apa ya Salin dan tempel aja ya Supaya tidak capek lagi Buatnya Nah kita tinggal klik saja ini Pangkas saja guys Semua fotonya Dan klik saja foto yang pertama Pilih bagian efek Tambahkan saja ubin Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi Buram gerak Di tengah sini ada Tambahkan lagi efek Bagian nombang ambing Di tengah sini ada Sudutnya 90 di bagian awal Tandain tahan ke awal Di akhir jadi Minus 90 guys Tahan ke akhir Untuk frekuensi Ubah jadi 33 Mau lebih kurang lagi Juga boleh Magnitude 0 di akhir Dan di bagian awal Kalian nombang jadi 80 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih gausan blur Untuk kekuatan Kalian tandain dulu Di tengah sini 0 Dan di awal jadi 300 guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali aja Dan tambahkan lagi efek Pilih saja bagian distorsi Dan pilih lengkuan gelombang Tandain di tengah sini 0 Eh di tengah sini 44 ya 0,44 Di awal 0,58 Jika sudah masuk Tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Untuk sudutnya Kalian ubah jadi 5,5 ya Untuk di awal Dan di bagian akhir Sini Tengahnya 90 guys Untuk kurvanya Yang ketiga Kasih full Kembali Untuk jaraknya Kalian tinggal ubah saja Menjadi Sekitar Untuk jarak itu Gak usah diubah Jadi saya biarin aja 20 Magnitude Yang kita ubah guys Jadi 2 Nah 2 di awal Di tengah sini Jadi 0 Untuk kurvanya Yang ketiga Kasih next sedikit aja Kembali Untuk sudut worknya Kalian ubah jadi 0 dulu Untuk di bagian Tengah Dan di awal Jadi 180 Minus ya Bukan plus Jika sudah pilih aja Titik 3 ini Dan gandakan guys Klik lengkuan gelombang Paling bawah Untuk sudut awalnya Ubah jadi 0 Untuk tahapnya Jadi 0 Sudutnya juga 0 Di awal Dan untuk bagian Magnitude Awalnya Jadi 1,5 Untuk bagian sudut Warp Kalian tinggal Hapus aja keyframe nya Klik lagi keyframe Dan tandain disini Ubah jadi 90 guys Untuk di akhir scene Atau tengahnya Kalian ubah jadi 180 Plus ya Bukan minus Nah jika sudah Kalian tinggal Kembali aja Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian distorsi Dan pilih Lengkuan gelombang Eh pilih React bunder ya Nah tandain aja Untuk frekuensi nya Di tengah sini itu Apa ya Di awal dulu guys Di awal 8 50 Dan di tengah sini Jadi 1 56 Jika sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Untuk frekuensi nya Tandain di awal Di tengah sini Jadi 0,5 Untuk radius 80 Jika sudah pilih yang ini Kalian pilih Salin satu layar Kembali Klik tanpa Sampai checklist 4 foto di belakangnya Pilih yang ini Dan tempel gaya guys Klik saja Foto yang pendek ini Pilih titik 3 Di atas Dan balik Secara vertikal Yang pendek ini juga ya Nah jadi itu Nanti hasilnya Kayak gini Oke Nah ini kan Udah jadi tuh Kalian klik dulu Ini persegi panjang Yang di atas sini Yang warna apa ini Hijau atau biru Hijau ya Nah pilih blending Tandain disini Dan di awal Jadi 0 Disini juga ya Detik 5 22 Dan di akhir Jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih full aja Nanti tuh hasilnya Kayak gini Oke Jika sudah Kalian tinggal klik Tan sampai checklist Semuanya ini guys ya Semuanya Kalian tinggal klik saja Bagian Groupnya ini ya Nah kalian pilih bagian Edit Klik saja Bagian foto Yang di paling bawah guys Pilih blending Kalian tinggal Pilih yang ini Dan ganti fotonya Sesuai dengan foto Yang tadi ya guys ya Contoh seperti ini Tambahkan Klik tanda plus Di bagian atas Kembali Dan klik saja Foto yang paling atas Pilih bagian blending Eh pilih bagian Color and fill Sorry ya Dan kalian tinggal ganti Yang beda guys Contoh seperti ini Nah jika sudah Nanti tuh hasilnya Kayak gini ya Dihar ganti Klik aja Foto yang paling atas Yang beda Pilih yang ini Salin satu layar Kembali Dan kalian tinggal klik tan Sampai checklist Semua foto yang sudah Dipangkas ini Di akhir Pilih yang ini Kalian pilih yang ini Hapus yang ini Dan yang ini Jika sudah tempel Nah otomatis Fotonya bakal Keganti ya Beda Nah jika sudah Kalian tinggal Masuk di paling akhir Nah disini Bentar guys Nah disini aja ya Di bagian detik 12 13 Klik tanda plus Di bawah Pilih yang kotak Dan pangkas Di paling akhir guys Pilih saja Titik 3 di atas Dan kalian regangkan Pilih bagian Color and fill Pilih yang ini Dan pilih yang hitam Di bawah Jadi putih Putih kanan bawah Jadi hitam Tarik aja yang hitam Di bawah Seperti ini Ketengah sini ya Untuk yang putih Di atas Kalian tinggal Tarik aja Ke bagian atas Seperti ini guys Nah jika sudah Kembali Pilih blending Tandain di bagian awal Di akhir Jadi 0 Jika sudah kembali Klik bagian Fotonya Pilih bagian blending Kalian tinggal Tandain di bagian awal Sini 100 Di akhir Jadi 0 Jika sudah Tahan ini yang paling atas Geser ke bagian bawahnya Foto Nanti hasilnya Bakal Kayak gini Bisa Oke Jika sudah Kalian tinggal Kembali ke bagian Paling awal aja Dan tambahkan CC Atau coloring Ya saya Sudah sediakan Di pin komentar Untuk CC nya Yang kayak gini aja Nah yang doc CC ini Kalian tinggal Klik tan Sampai checklist Semua CC nya Pilih yang ini Salin aja 8 layar Kembali Misalnya kalian Mau beda CC nya Gak apa-apa ya Kalian Mau pakai CC Yang kayak kemarin Kemarin boleh Nah jika sudah Kalian tinggal Masuk di Proyek yang paling atas Pilih yang ini Tempel aja 8 layar Misalnya ada 8 ya Kalau ada 7 7 aja Gak apa-apa Nah ini udah jadi Kalian tinggal Pangkas aja ya Sesuai dengan Beat akhirnya Tahan semuanya Sampai checklist Dan pangkas Menggunakan yang ini Oke ini sudah jadi Kayak gini aja Kalian pilih Pengaturan di atas 30 nya jadi 60 Nah jika sudah Kalian export aja Nah oke Mungkin sekian Pidder saya Sih udah ini Sama video baru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax